Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 November 2022, tema Renungan saat telu kita dengan judul Kitab Kehidupanmu. Kitab Kehidupanmu, firman Tuhan terambil dalam wahyu fasal kelima ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya di materai dengan tujuh materai. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami boleh belajar bahwa setiap apapun dalam kehidupan kami, yang terjadi dalam setiap kehidupan pribadi kami, itu tercatat dan diingat oleh Allah apapun bentuknya. Biarlah dengan pemahaman seperti demikian, kami bisa menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kitab kehidupanmu. Apa artinya? Kitab kehidupan setiap kita masing-masing. Di dalam kitab wahyu disini dikatakan kitab yang dimaterai dan anak dombah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kebiasaan dalam sejarah budaya manusia tentang mencatat dari menulis, itu sudah terjadi di manusia purba. Bahwa manusia terdahulu menghitung hari dengan menggoreskan satu garis di gua-gua, kemudian kalau dia sudah 10 hari, maka digores menjadi 10. Dan yang menarik adalah goresan 5. Empat kali gores, kemudian ada satu gores hilang, berarti dia sudah 5 hari. Tak kalah cara menggores hari pun seringkali ditemukan di penjara-penjara, di lembaga pemasyarakatan. Kalau kita lihat di film-film atau dalam kisah-kisah, tak kalah menghitung hari pembebasan, mereka mulai melakukan catatan-catatan sudah berapa lama dikatakanlah mengalami pemenjaraan. Atau berapa hari lagi, berapa waktu lagi untuk terbebas daripada kurungan lembaga pemasyarakatan. Itu adalah catatan-catatan hari mengenai jumlah hari. Namun kalau kita boleh menyadari, setiap kita masing-masing itu tercatat seluruh kehidupan kita. Bahkan setiap pribadi kita sudah direncanakan oleh Allah, ada dalam catatan Allah. Kita akan terlahir dari keluarga siapa? Kita akan terlahir sebagai wanita atau sebagai pria? Tuhan tahu di dalam kemahatauannya. Bahkan menjelang kita akan menghadapi perayaan Natal, Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis yang akan terlahir dari keluarga Zakaria dan Elisabeth. Dan Yohanes Pembaptis akan terlahir dari masa tua Elisabeth dan Zakaria. Dan mereka berdua mandul. Mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Namun malaikat Gabriel menyatakan kehendak Allah bahwa akan terlahir seorang pribadi yang bernama Yohanes. Sahabat perjalanan setiap kita pun juga sama ada dalam catatan Allah. Kita direncanakan sebelum kita terlahir. Dan kita pun direncanakan hidup kita akan berjalan di dalam jalan seperti apa. Dan Allah sudah punya rencana-rencana yang indah, yang baik dalam hidup kita. Dan semuanya akan tercatat. Sehingga sahabat perjalanan pada prinsipnya setiap kehidupan kita, setiap pribadi, satu orang demi satu orang, masing-masing punya catatan di dalam sebuah kitab kehidupan kita masing-masing. Tentunya dalam penafsiran kitab bayu, kitab yang dicatat dalam kitab bayu tentang kitab anak domba, tentang kitab kehidupan, itu berbicara ada yang merahusirkan daftar orang-orang yang akan menjadi penghuni kekekalan penghuni kerajaan surga. Namun dalam kitab penghutbah, kita akan bertemu dengan pengadilan Tuhan. Maka sewaktu dibukakan adalah catatan kehidupan kita. Baik atau yang baik yang kita lakukan, ataupun yang buruk yang kita lakukan. Kita kehidupan yang memberkati orang lain, atau merugikan orang lain. Semuanya tercatat detail. Kalau kita melihat banyak sidang-sidang pengadilan, itu membongkar kasus-kasus yang terjadi. Untuk menentukan seseorang siapa yang bersalah dan siapa tidak. Siapa yang dihukum dan siapa yang dibebaskan. Maka ada setumpukan catatan. Hanya dalam satu kasus itu saja, kadang-kadang ribuan, ribuan catatan, tulisan, untuk menyatakan membongkar sebuah kasus. Bagaimana kehidupan kita? Yang kita hidup 70 tahun, 80 tahun, kalau Tuhan izinkan, berapa tebal catatan kehidupan kita? Dengan demikian, sahabat, seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita memahami bahwa kitab kehidupan kita itu adalah catatan seluruh perjalanan hidup kita, dari kita mulai terlahir sampai kita bertemu dengan Tuhan, dan satu hari kelak nanti, kitab kehidupan itu setiap pribadi masing-masing akan dibukakan dihadapan Allah. Dihadapan sidang pengadilan Allah sebagai hakim yang paling agung. Allah yang akan memegang palu untuk menentukan siapa kita yang sesungguhnya sewaktu bertemu dengan Tuhan. Kalau menyadari bahwa setiap kehidupan kita tidak ada catatan yang lepas daripada pengamatan Tuhan. Baik itu yang baik yang kita lakukan, maupun yang buruk kita lakukan, tidak ada yang lepas dari pengamatan dan catatan Tuhan. Semuanya tercatat. Kalau kita sudah berbuat baik, orang mengecewakan kita juga tercatat, dan Tuhan akan perhitungkan. Kalau kita banyak melukai orang lain, hidup kemudian merugikan orang lain, menipu, menyakiti orang lain, maka itu pun semuanya tercatat. Dengan pemahaman seperti demikian, sahabat seperjalanan, maka ada kata, kalimat kata yang perlu kita pegang bersama-sama, yaitu pertanggung jawaban. Kalau kehidupan ini sebagai sebuah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, dan satu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggung jawabkan seluruh kehidupan yang sudah kita jalani, yang sudah kita hidupi, dan apapun yang kita lakukan akan dimintakan pertanggung jawaban kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Maka kalau kita dengan sebuah kesadaran mendalam, memahami satu hari kelak nanti kita akan berdiri di atas tata pengadilan Allah, apa yang kita akan buat selama hidup kita. Maka pilihan cuma dua, menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki, atau menjalani hidup semata-mata seperti yang saya kehendaki. Kalau apa yang saya kehendaki, apa yang sahabat seperjalanan kehendaki, seringkali sangat berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah dengan pemahaman seperti demikian, kehidupan ini dipercayakan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah, yang satu hari kelak nanti kehidupan ini juga akan dikembalikan kepada Allah. Kehidupan ini akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Kalau itu sifatnya adalah titipan pemberian Allah, dan akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. Maka si Yogyanya, kita harus menjalani kehidupan dengan mentah hati, titah, dan perintah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan sendiri. Kita menjalani kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan perintah-perintah Allah. Bagaimana menjadi kehidupan berumah tangga, kehidupan bekerja, kehidupan stadik, kehidupan sekolah. Bagaimana kita menggunakan pikiran, perasaan mulut, tingkah laku kita. Semuanya tatkala kita sudah melakukannya dengan baik, dan bertanggung jawab di dalam dunia ini. Kepada Allah. Suatu hari kelak nanti, kitab kehidupan kita dibukakan di hadapan Allah. Kita tidak menutup muka. Karena kita boleh berkata, Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku akan sudah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan, aku akan mendengar suara Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan terimalah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Bahwa hidup kami adalah kitab kehidupan yang akan dipertanggung jawabkan, biarlah kami hidup dengan baik dan memuliakan Allah. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan kebulkan sesuai dengan kehendak dan caramu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jagalah kitab kehidupanmu. Isilah kitab kehidupanmu dengan baik. Karena satu hari kelak nanti kita akan mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.